Wow, oh my god guys, lihat itu, wah datang mbak pahlawan ya kan, dengan gaya yang begitu cool guys, padahal dia cewek kan, tapi datang dengan begitu cool men, oh my god guys, inilah dia TV man wanita guys, yang lebih GG ya kan, oh my god Cuy, wah guys, ini bener-bener gercep gak direksionnya ya, mudah-mudahan gercep ya ya, sebelum kita berteori, berkonspirasi mengenai TV man wanita ini, mari kita lihat dulu videonya dari awal ya, kita tonton dulu full ya kan, biar tidak salah paham ya kan, kita tonton dulu full dari awal sini ya, Skibi di Toilet, episode 49 Wow, epic moment guys Keren abis Oke oke oke, baru dong punya konfirasi guys, mengenai tempat ini ya, wah menarik menarik menarik, mari kita bahas, mari kita bahas Oke guys Mari kumpulkan teori dan konspirasi kalian di kolom komentar ya, versi kalian bagaimana, dan ini dia versi Bang Redo bagaimananya guys Oke, kita bahas dari yang sini ya Oke, kalian lihat ini Lihat nih, lihat nih Oh Sepeninggalan dari Skibi di, bukan sekibi di apa TV man upgrade guys Sepeninggalan dari dia, yang mana dia telah dihancurkan TV nya ya kan Kota yang ada di Dafuk Bom ini menjadi kacau balau dan hancur sobat Berarti saat ini kota berada di kendali Skibi di Toilet ini sobat Di bawah kendali CG man ini ya guys ya Lihat ini, hancur semua men Lebih parah hancur ya kan Kebakar semua Gedung-gedung tinggi pun, oh Bahkan yang paling menyedihkannya lagi Si CCTV man ini Kena potong guys Jadi hantu teke-teke dia kan Setengah badannya lepas Ya, siapa lagi kalau bukan dari Makhluk yang memiliki gergaji itu sobat Nah, ini dia makhluknya Nah, ini dia makhluknya guys Oh my god cuy Ini dia makhluknya ya kan Ini adalah Skibi di Toilet upgrade juga ya kan Tapi memiliki gergaji guys Oh my god Di sini kenapa ada kepala radiohead guys Baru tahu baru dong guys Oh, mungkin kepala radiohead itu dipotongnya dan ditempelnya di sini nih Oh, mengerikan juga ya Oh, ternyata ada kepala CCTV man lagi guys di sini Oh, baru sadar juga Bang Redo ya Ada kepala CCTV Oh my god Atribut dari pasukan kameramen CCTV man Dipakai oleh dia ini ya Dipotongnya dan ditempelnya di sini nih Oh, mengerikan juga ya guys ya Baru tahu Bang Redo nih ternyata nih Astaga Oke, mengerikan kita coba lanjut ya Nah, ini dia Oke, oke Tengok di sini Ini kayaknya dia habis kena lempar batu deh kepalanya nih Nah, itu dia Kena lempar batu ya Dan ini guys Datang dengan cool ya kan Tangan di belakang seperti ini Kan cool banget nih Seharusnya cowok yang seperti itu kan Tapi tidak guys Ini TV man wanita ya kan Wow, epic moment Daftabom emang keren sih Emang keren Gak kepikir alur ceritanya ya kan Yang setuju like video ini guys Oke, kita lanjut lagi Kita coba lihat di sini Nah, di sini bedanya sobat TV man wanita ini mengeluarkan cahaya TV yang lebih ke arah merah ke oren-orenan ya Sedangkan yang TV man cowok ini Eh, salah Bang Redo Kalau udah gini bukan TV man lagi guys TV woman Astaga, salah sebut TV woman seharusnya kan Ini nih kalau reaksionnya terlalu tergesa-gesa dan cepat-cepat ya kan TV woman guys Sorry, sorry, sorry TV woman ya kan Ini seharusnya TV woman Nah, ini waru TV man Oke, kita lanjut lagi ya TV woman ini mengeluarkan cahaya merah oren Sedangkan TV man ini mengeluarkan cahaya ungu ya guys ya Dan bedanya Kalau TV man mengeluarkan cahaya ungu itu membuat TV lain menjadi pusing guys Yang melihatnya ya kan Dan ada counternya nih Jadi mereka menggunakan kacamata ya kan Nah, kalau ini nggak tahu nih Apa ada counternya apa nggak nih Cahaya dari TV woman ini lebih mengerikan guys Lebih mengerikan ya kan Bisa membuat terbakar gitu Kayak cahaya ultraviolet gitu guys Lihat nih, terbakar semua dong Hmm, langsung gosong Langsung gosong Kalian lihat ini Gosong men Hitam semua Saking panasnya ya kan Saking panasnya luar biasa, luar biasa Oke, nah Disini dia datang lagi Karakter baru lagi Ini karakter dari 48 ya Skibitual 48 Yaitu bergaji juga Yang di sekelilingnya ini Dia juga upgrade kan Saya coba lihat dulu Nah Kalian pasti satu pemikiran Dengan Bang Redo nih Mengenai kepala dari TV woman ini nih Kalian pasti satu pemikiran ya kan Kalau di Skibidi Toilet Memiliki yang namanya Skibidi Toilet Parasit Kalau di pasukan TV man ini Memiliki TV woman parasit sobat Siapa yang pemikirannya sama dengan Bang Redo Comment di bawah ya Siapa yang pemikirannya sama nih kan Oke, kita lanjut Boom Kenapa Bang Redo bilang parasit Karena dia berhasil mengontrol nih sobat Mengontrol Skibidi Toilet yang ini Tengok nih Jadi berbalik arah dia Berbalik arah dan menyerang ke arah belakang ini Kita coba lihat dulu Di belakang ini ada siapa nih Oh, sepertinya Skibidi Toilet Helicopter Dia nggak sini guys Nah, pokoknya dia menyerang ke belakang lagi itu kan Oke, karena seperti dia sudah hancur Jadinya dia balik lagi guys Wow, ini jadi kekuatan yang sangat ampu Dan mematikan ini untuk melawan si Jimman yang bangke itu ya kan Luar biasa Oke, kita coba lanjut lagi Nah Oke Disini Bang Redo punya pemikiran Disini ada Skibidi Toilet Titan juga sobat Tapi ini yang biasanya ya Terlihat TV Woman ini nggak mau mengalahkan dia gitu Menghajar dia gitu Karena dia tahu kayaknya ini bukan lawan dia ya kan Sebaiknya kembali aja dia ke markas Oke, kita lihat dia kembali ke markas ya guys ya Nah Inilah dia kemampuan hebat dari TV Woman dan TV Man ini Mereka bisa teleport guys Itu hebannya luar biasa sih Nah, ini yang mau Bang Redo bahas nih Siapa yang sama pemikirannya dengan Bang Redo Coba kalian komen di bawah ya guys ya Siapa yang sama Ini menurut Bang Redo ya Ini adalah tempat markas dari pasukan CCTV Man Dan TV Man guys Lebih tempatnya adalah seperti laboratorium Atau tempat rumah sakit Atau tempat perbaikan gitu Perbaikan dari pasukan-pasukan yang rusak guys Nah, dari mana Bang Redo tahu? Kita lanjut ya Kita lanjut Nah, disini ada CCTV Man Radio Man Dan kalian lihat gitu sobat Disini terdapat CCTV Man Yang badannya terbelah dua tadi ya kan Telah dibawa ternyata guys Dan liat ini Dia lagi diperbaiki nih guys Lagi diperbaiki dong Oleh yang TV Man TV Man yang membawanya tadi Sama visi TV Man yang pakai baju putih Nah, asumsi Bang Redo ini adalah Kalau ibaratnya kalau manusia Ini adalah doktornya Tapi kalau ibaratnya kalau ini di bagian mesin Ini mungkin teknisinya guys Atau orang bengkelnya kan Nah, ini dia nih Luar biasa sih Jadi ini tempat perbaikan Pasukan-pasukan yang rusak ya guys ya Oke, ada lagi satu teori Bang Redo ya Nah, disini ada logonya guys Logo kamera dan logo CCTV Berarti benar Disini adalah tempat markas mereka ya sobat ya Tapi Bang Redo nggak tahu nih Dimana keberadaan markas mereka nih Yang setuju Bang Redo mencari markas mereka di game Kalian komen di bawah ya guys ya Soalnya kemarin Bang Redo telah berhasil menemukan Markas dari Skibi di toilet Di episode 46 Eh, bukan markas apa Tempat per klien guys Tepatnya yaitu jasad dari Bulldozer ya Jasad Bulldozer itu telah berhasil Baru temukan di game Untuk kalian yang ingin menontonnya Kalian bisa klik link yang ada di atas ya Itu epic moment sekali guys Bulldozernya udah meninggoy guys Sebab Redo jumpai ya kan Oke, kita lanjut lagi teori Tadi kan Bang Redo bilang Ini adalah tempat perbaikan ya kan Nah, asumsi dari Bang Redo guys Asumsi dari Bang Redo ya TV Man Upgrade Atau TV Man Titan Juga berada disini guys Kalian tahu kan TV Man itu kepalanya rusak parah Hancur parah ya kan Kacanya kan Karena dibuat oleh Si, apa sih Si speaker man merah yang korup itu guys Dibuat oleh dia ya kan Asumsi Bang Redo dia diperbaiki disini juga nih guys Bagaimana menurut kalian Kalian setuju dengan teori Bang Redo nih? Apakah kita sama semua nih teori sobat? Coba kalian komentar di bawah Mengenai teori dan asumsi kalian ya guys ya Oke sobat Terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini Kita tungguin lagi Skibi di toilet yang 50 ya guys ya Dan jangan lupa juga Tonton video Bang Redo yang lainnya Mengenai Skibi di toilet yang mengerikan ini guys Oke sobat Sampai jumpa lagi di lain waktu See you next time And bye-bye